assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bapak Mandani kali ini saya mau berbagi ilmu tentang bentuk bilah untuk sembelih nah jadi disini ada dua golok yang berbeda tapi bentuknya hampir sama tapi fungsinya ini berbeda dengan kawan nah yang pertama ini untuk sembelih kan kawan ini untuk sembelih mungkin bentuknya seperti kukri lah bisa kukri ini kualitasnya sayat kertas nih kawan-kawan sayat kertas karena ini memang khusus buat sembelih juga nih lama dari asal kawan-kawan masih cukup tajam kawan-kawan kenapa bentuknya seperti ini nah jadi bentuk seperti ini sebetulnya lebih ideal daripada bentuk yang ininya dari sini rata ke sini tapi tajam kurang lebih aja tapi kalau untuk ideannya begini nah kalau kita pemotong sapi kan ya kan dari sini kepala sapi misalkan berkata yang sapi kan nah jadi kita dari bawah itu kan ini sudah gini nah sup jadi tinggal pas tekan sedikit tep lalu tinggal tarik ke atas sambil tekan tep potong sudah gitu nah jadi untuk memotong sapi itu enggak mesti harus tajam aja tapi bentuk juga harus diperhatikan kawan-kawan supaya sapi itu dia enggak terlalu banyak kita menggorok misalkan kita beginikan menggoroknya tuh udah banyak begini jadi cukup cukup misalkan ditekan gini petang sapi kan petang leher sapi ini tangan kita ini tinggal arahkan ke bawah gini aja tetap tekan tarik ke atas sudah gini dia karena dari sisi sini sudah ada melengkung gini jadi bisa untuk leher sapi kawan-kawan dan ini tidak tahan di tepas paku ya kawan-kawan kawan-kawan ini khusus untuk pemotong jadi tidak mesti besi yang kuat cuman untuk memotong cukup sudah untuk bentuk begini kan kawan-kawan idealnya saya sarankan karena banyak yang rata disininya bentang-bentang tajam ya memang gorokannya sekali dua kali lah cuman kan kita perlu nyenyak sekali aja setarik gitu nah terus diperhatikan lagi kawan-kawan matanya namanya kan matanya ini sering dikena darah kan otomatis matanya kan ada opong-opong dikit gini nah ini kan kena darah jadi karat-karatnya tuh pasti berasa gitu nah harus mulus lah kawan-kawan matanya ini harus mulus nah ini bahan biasa ini nah saran saya untuk kalau pengotongan sapi gini sarungnya harus kulit atau kalau tidak kulit lah paling tidak karena kalau sarungnya kayu otomatis dia sering berkarat kan kawan-kawan nah berkarat itu yang mengundang kita capek mengasah tapi kalau untuk tadi kan asahannya sudah tajam jadi anda perlu asahan yang pakai batu itu jadi cukup pakai kulit sapi yang pakai kaya apa seperti auto-sol itu kan kawan-kawan itu sudah cukup untuk mengasah yang kedua ini parang untuk cacah tulang kawan-kawan ini parang ini lebih efektif daripada eh kekampak nah ini menutup sama kayak tadi mungkin kalau dipilihat parang-parang disona seperti parang gimpul nah lebih lebih ke anu lebih ke cecak tulang kenapa ini pakai sarung kayu ini udah pengaruh sih kawan-kawan walaupun dia berkarat kan intinya fungsinya buat nganut tulang aja bukan buat kesehatan kalau saya bisa tidak berkarat jadi begini kenapa bentuknya sama kawan-kawan ya ini lebih mudah kawan-kawan cuman ini jangan sampai panjang kawan-kawan kalau panjang ini menyusahkan ini nah jadi kalau untuk bentuk kurang lebih aja kayak kayak kukri tadi cuman kalau bisa jangan terlalu panjang kawan-kawan karena ini kalau panjang bentuknya begini otomatis kan kalau mengukulnya tuh gini ini umpama belum sampai ke tanah ini sudah sampai ke tanah tingkat kelurusannya itu kawan-kawan beda kan kawan-kawan ini cepat kena duluan gitu jadi kalau bisa jangan terlalu apa yang terlalu panjang karena kalau panjang tetap kita baca begini kan lepas kena kita kan kawan-kawan bisa kena kita nah jadi apalagi ini kan posisinya ini tebal ini kawan-kawan makanya nah beda kan kawan-kawan untuk pemotong yang tahan benda keras itu dia lebih kan kawan-kawan lebih ketebal matanya nah itulah kawan-kawan ya kalau sama yang pemotong sapi tadi nah ini kan tipis susu sus motong sapi nih kawan-kawan nah bahannya pun masih bahan biasa bahan-bahan yang anggur di kawan-kawan ini susu tulang nih karena ini tebal dan ini sepuhannya sebetulnya kalau diadu sama yang tebas paku kurang lebih aja kawan-kawan malah lebih unggul ini karena kalau tebas paku mungkin ya paling sekali dua kali bisa nebas itu kawan-kawan kalau ini beradu sama tulang kalau ini masih ditebaskan ke paku masih berani kawan-kawan tapi kalau tulang yang kalian beli-beli yang harganya selangit itu belum tentu menang diadu sama ini kalau ditebaskan ke tulang kawan-kawan nah jadi ini khusus tulang memang ini kalau bulan idulandah ini rame nanti nih kita panen potong tulang karena kemarin ini beradu sama kapak gue kalah kapak nah jadi kurang lebih begini kawan-kawan bentuknya tebal sepuhannya juga ya sedang lah intinya kalau parang begini nggak bisa dipakai latihan kawan-kawan karena bentuknya tidak rata kalau ini dikasih lebih panjang kawan-kawan panjang-panjang segini ini kalau kita kelepasan membacok wah bahaya bisa kena kita kawan-kawan karena dia berat di depan ini posisinya berat di depan jadi nggak bisa dan ini indah sayat kertas kawan-kawan bedakan nah benar kan bedakan ketajaman pemotong sama penghantam tulang kalau tulang kan khusus benturan dia kawan-kawan benturan tahan benak keras kalau pemotong tuh cuman ketajaman yang diambil kawan-kawan cuman perhatikan bentuknya kawan-kawan lah kalau bisa seperti kukri bentuknya itu supaya ketika kita menggorok itu tidak perlu banyak waktu atau banyak borokan gitu sekali tetap gini kan sudah sudah nempel gini tekan tarik bisa gini gue putar deh nah itu sudah cukup kawan-kawan jadi kalau untuk pemotong sapi periksa ketajamannya dan juga diperhatikan untuk sarungnya kalau bisa kulit kalau untuk pemotong tulang itu tidak terlalu tajam cuman tahan benturan dia alias kalau dihantamkan ke tulang itu matanya tidak ompong kawan-kawan nah jadi kurang lebih aja mungkin yang itu bisa saya sampaikan jangan lupa subscribe like dan komen channel pamandani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih